Halo semuanya hari ini kita kembali bahas soal yang tentang sifat kolligatif lagi ya yaitu hari ini kita akan bahas tentang titik didih oke, soalnya sebanyak 9 gram glukosa, diketahui emasnya 180, dilarutkan dalam 500 gram air jika tetapan kenaikan titik didih air, diketahui ya 5,2 celcius per kilogram mol titik didih larutan tersebut adalah berapa, gitu ya jadi sekarang kita perhatikan dulu yang diketahui itu apa, supaya kita gak salah masukin rumusnya ya disini yang diketahui 9 gram ini adalah masa dari glukosanya, 9 gram ya MR-nya diketahui 180 terus masa airnya 500 gram KB-nya kalau di titik didihkan, boiling berarti KB ya, simbolnya bukan KF, oke, jangan kebalik ya jadi KB-nya 5,2 oke, terus yang ditanya itu adalah titik didih larutannya berapa gitu, oke kalau untuk cari ini berarti kita harus menggunakan kenaikan titik didih yaitu berarti rumus delta TB ya tapi sebelumnya berhatiin deh disini kan diketahui masanya ada MR-nya oke, lagi-lagi kalau ada masa ada MR kita bisa ngitung apa? hmm, bentar kita bisa ngitung molnya si glukosa oke, hitung mol itu berarti kan masa per MR ya berarti kan masanya tadi kan ketahui 9 gram terus molnya si glukosa itu kan tadi 180 berarti dapat molnya 0,05 mol oke jadi kita udah dapat molnya si glukosa adalah 0,8 sorry, 0,05 mol terus ini ada rumus untuk delta TB juga yaitu kalau kenaikan titik didih itu adalah selisih dari titik didih larutan itu dikurang dengan titik didih pelarutnya oke kebalikan ya kalau dia penurunan titik-titik beku itu yang titik bekunya lebih besar daripada titik buku larutannya oke oke ya jadi ada dua rumus delta TB-nya satu yang tadi yang satu lagi itu adalah delta TB itu adalah tetapannya KB dikali M ini molalnya ya oke masih ingat kan ngitung molal itu apa masih ingat kan bedanya molal dengan molar oke kita ulangi dikit ya kalau molal itu adalah mol zat terlarut dalam kilogram pelarutnya tetapi kalau molaritas atur singkat dengan M besar simbolnya ya itu adalah mol zat terlarut dalam satu liter larutan bedanya kalau molal pelarut kalau dia molaritas itu dalam satu liter larutan oke jadi kan kita tadi udah ketahui nih molnya berarti 0,05 mol oke sedangkan masa pelarutnya itu harus dalam bentuk kilogram ya hati-hati ya jangan kamu sembarangan masuk tadi disoalkan diketahui masa airnya 500 gram berarti ini kita jadikan kita konversi dulu dong ke dalam bentuk kilogram berarti dibagi seribu ya oke berarti dibagi 0,5 sehingga kita peroleh molalnya itu adalah 0,1 molal oke dapat nah molalnya berarti kita bisa masuk nomos yang ini dong oke berarti delta Tb sama dengan Kb dikali M masukin aja nomosnya tadi ini kan 5,2 oh iya tadi ini kilogramnya ya kilogram celsius per mol dikali 0,1 ini molal molal itu sama dengan mol per kilogram ya coret-coret yang bisa sama yang bisa dibagi berarti ini 0,52 0,52 berarti kan 5,2 dikali 0,1 oke sehingga delta Tb nya kenaikan titik didi nya itu adalah 0,5 sedangkan yang ditanyakan titik didi larutannya berapa berarti kita masuk ke rumus yang ini oke berarti delta Tb itu kan sama dengan titik didi larutan dikurang dengan titik didi pelarut nanti masukin aja ya delta Tb nya 0,52 titik didi larutan itu yang kita cari sedangkan titik didi pelarut disini kan dia di dalam air ya tadi pelarutnya ya berarti kan titik didi air disini kita anggap dia 100 derajat celsius kita buat karena kan titik didi air itu 100 derajat celsius ya pada 1 atm ya oke terus masukin aja ini kan 0,52 ini kan minus kalau misalnya dia pindah ruas berarti dia plus dong kan titik didi larutan berarti berarti berapa titik didi larutannya sama dengan 100,52 derajat celsius oke sampai disini ngerti kan gampang kan gimana caranya ini jangan kebalik ya delta Tb ini yaitu titik didi larutan itu dikurang dengan pelarutnya oke kita lanjut ke nomor yang kedua oke soal yang kedua sebanyak 1,11 gram padatan CACL2 kalsium klorida dilarutkan dalam 500 gram air jika diketahui derajat ionisasi larutan CACLnya sebesar 6,8 dan KBnya ini ketetapannya ya itu sama dengan 0,52 terus titik didi larutan CACL2nya berapa? oh sama ya seperti yang tadi ya yang ditanya itu adalah titik didinya tapi disini ya bedanya untuk sifat kolligatif itu ada dua oke ada dua senyawanya yang pertama non elektrolit dan elektrolit oke kalau dia elektrolit berarti itu adalah senyawa yang bisa diionin sedangkan kalau dia non elektrolit berarti kita tidak dapat mengionkannya oke kita lihat bedanya ya oke pertama tadi kita harus cari dulu ya kita buat dulu yang diketahui supaya kita gampang ya untuk memasukkannya ke dalam rumus masanya 1,11 gram itu CACLnya masa airnya kan 500 gram oke ingat ya ini kita harus jadikan ke kilogram ini derajat di CACL itu simbolnya alpha ya oke 0,8 kita ketahui ketahui tutup dirinya berarti ada masa ada MR berarti kita hitung mol oke udah pintar ya oke tinggal bagi aja ya 1,11 bagi 111 berarti 0,01 mol setelah itu mol berarti kita hitung molalnya pintar udah bisa nih udah jago nih semuanya nih ya kan berarti kita masukin nih 0,01 mol dibagi 0,5 kilogram ini yang tadi pelarutnya ya oke kita dapat 0,02 molal oke bedanya kalau dia larutan elektrolit dan non elektrolit ada istilahnya faktor vanhoff oke yang disimbolkan dengan I itu yang simbolnya itu adalah 1 ditambah N dikurang 1 dikali alpha oke Nnya ini apa sih gitu ya Nnya ini itu adalah jumlah ion yang meng-ion itu berapa banyak contohnya gini tadi kan CACL2 ya ini kita ion-kan terlebih dahulu CA12 ini kan coefisiennya 1 ya jadi coefisien oh sorry oh indeksnya indeksnya itu adalah angka yang di kecil oke ini indeksnya disini kan ada angka nih berarti 1 coefisien kan tuh kan berarti indeks dikali coefisien berarti kan 1 ya ini indeksnya ada 2 dikalikan ke depan berarti tetap kali 2 ya makanya dia CA12 ini 1 coefisiennya gak perlu ditulis ini menjadi 2 CL main oke yang N itu yang mana itu adalah jumlah dari coefisiennya dari ion-ionnya oke makanya dapat 3 kita masukin ke rumusnya 1 ditambah Nnya kan 3 nih nah dikurang 1 tadi alfanya udah ketahui ya 0,8 derajat disusiasi itu adalah berapa mol zat yang terurai oke atau berapa mol zat yang terlarut oke terus kita masukin ke rumus delta Tb nya karena kita menghitung pengurangan sorry bukan pengurangan kenaikan titik D nya tapi ingat ini dikali I itu bedanya ya kalau elektrolit dan non elektrolit jadi kita kali I nya masukin aja ya semuanya yang udah diketahui oke ternyata kita udah dapat delta Tb nya 0,026 oke udah dapat itu berarti kita masuk ke rumus yang satu lagi ya oke jadi delta Tb itu kan hasil dari pengurangan dari titik D di larutan dikurang dengan titik D di pelarutnya kita mau cari titik D di larutan berarti tinggal masukin aja ya 0,026 tadi pelarutnya adalah air berarti 100 celcius oke pindah ruas berarti plus ya berarti titik D di larutan itu dari CACL2 adalah 100,026 derajat celcius oke ngerti ya jadi bedanya kalau larutan elektrolit dan non elektrolit itu adalah dari senyawanya apakah dia bisa diionin atau enggak kalau bisa diionkan berarti dia akan dikali dengan faktor I faktor Panhoff nya ingat yang rumus yang ini 1 ditambah N minus 1 dikali alpha N nya dapat dari mana hasil dari jumlah koefisien dari ion-ion nya oke ngerti ya oke demikian untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya